Curhat Bilo, pemilik warung stik UMKM, nyaris bangkrut, usai direview Kodoblo Baru-baru ini viral di beda sosial, curhat pemilik warung stik UMKM, usahanya nyaris bangkrut hingga lebih stres, usai direview oleh Kodoblo Belum lama ide, food vlogger Kodoblo kembali jadi sorotan setelah kembali memberi review atau penilaian pedas kepada salah satu pemilik warung stik UMKM Pemilik warung stik UMKM itu pun mengaku mengalami stres karena restonya hampir bangkrut, usai direview oleh Kodoblo Pengakuan itu dikatakan oleh pemilik Meet Amit, dikutip dari unggahan akun TikTok pada Senin 22 April 2024 Salah satu warung stik UMKM yang bernama Meet Amit di kawasan Suter, Jakarta Utara itu curhat hampir mengalami kebangkrutan Pemilik akun TikTok, Ardiawan Hali23 yang bernama Ardi Tersebut melakukan wawancara setelah ia mendapati warung Meet Amit sepi pengunjung Diketahui oleh pemilik warung tersebut, usai review dari Kodoblo Mereka mengalami kerugian omset sebesar 50 hingga 60 persen Sudah podcast itu omset kalian jatuh itu benar gak? Tanya Ardi Ya benar drastis 50 hingga 60 persen, jawab ondar Meet Amit Omset tersebut juga mengalami stres akibat warungnya mendadak jadi sepi dan hampir tutup Bahkan ondar Meet Amit juga mengurangi jumlah karya wajah Usai mengalami badai bertubi-tubi, kini ondar Meet Amit pun kembali mendemui secerca harapannya lagi Hal tersebut berikan video dari Ardi yang kembali memviralkan warung tersebut dengan review yang berbeda dari Kodoblo Belajar dari kesalahan kemarin, ondar Meet Amit tersebut berharap agar ke depan usahanya bisa lebih maju Dan kembali membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain Sebelumnya, food vlogger William Anderson alias Kodoblo banyak membuat kontroversial dengan review jujur di sejumlah tempat makan Pada bulan September tahun lalu, ia sempat bakal langsung diwarung stik ke kelima Meet Amit yang ada di kawasan suntar Jakarta Utara Agar tetapi, rupanya rasa dan kualitas stik di Meet Amit tidak sesuai dengan selera Kodoblo Lewat videonya, Kodoblo menyampaikan bahwa ia tidak merekomendasi Meet Amit karena menggunakan daging jenis miltik Menurutnya daging tersebut memiliki rasa yang nyangkut di tenggaraikan hingga berbahaya untuk kesehatan Tak hanya mengkritik penggunaan daging tersebut, Kodoblo juga menjelaskan bahwa daging miltik ini tidak sehat dan cenderung meningkatkan resiko penyakit